Peserta Bimbingan Teknis Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran, One Standard Program Siaran yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat akan mendapatkan berbagai materi, mulai konten lokal, etika jurnalistik penyiaran, siaran yang ramah terhadap perlindungan anak, One Etika Penyiaran berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI. Peserta Bimbingan Teknis Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran, One Standard Program Siaran yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat selawas dua hari mulai 29 hingga 30 Maret 2019 di Hotel Jisain Jalan Ahmad Yanipal 4,5 Banjarmasin Timur, akan mendapatkan berbagai materi, mulai konten lokal, etika jurnalistik penyiaran, siaran yang ramah terhadap perlindungan anak, One Etika Penyiaran berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran, One Standard Program Siaran KPI. Korbit pengawasan isi siaran Harley Stefano dalam materinya tayangan kekerasan dalam P3SPS menyatakan bahwa kekerasan dilarang ditampilkan di penyiaran. Bahkan ada sebagian besar pembuat siaran sepertinya meyakini bahwa muatan kekerasan dapat menghasilkan tontonan yang atraktif, one menarik, sehingga seringkali mengabaikan dampak negatif muatan kekerasan khususnya kepada anak, one remaja. Maka program siaran yang membuat adegan kekerasan dilarang menampilkan secara detail peristiwa kekerasan yang kaya tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, pengerusakan barang secara kasar, one ganas, pembacokan, penembakan atau bunuh diri, menampilkan bagian tubuh yang berdarah-darah, menampilkan peristiwa yang tindakan sadis terhadap manusia, hewan, one atau menampilkan adegan memakan hewan dengan cara yang akad lazim. Kebijakan pembatasan kekerasan tersebut ujar Hatli Stefano hampir diberlakukan di semua program, baik dalam program jurnalistik, sinetron, verity show, reality show, one olahraga. Tapi ini narasinya, terjadi peristiwa kekerasan, perkelahian antar kampung, dan sebagainya, tapi yang digambarkan di situ orang lagi diwaru kopi, kan gak mewakili narasi, kan? Atau menceritakan kekerasan dan sedang live, tapi tidak menyampaikan, tidak terdengar apa-apa, gitu kan? Orang ini, masa iya terjadi di sana dan sebagainya? Gak apa-apa disampaikan, tapi yang paling penting adalah bagaimana mencari narasumber yang tepat. Sementara itu, Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran, Nuning Rodiah, yang memaparkan tentang pengaturan program siaran bermuatan seksual, menyatakan program siaran yang memuat adegan seksual dilarang menayangkan ketelanjangan atau menampilkan adegan yang menggambarkan aktivitas seks atau persenggamaan, menayangkan kekerasan seksual, menampilkan suara yang menggambarkan berlangsungnya aktivitas seks atau persenggamaan, menayangkan adegan atau suara yang menggambarkan hubungan seks antara binatang secara vulgar, menampilkan adegan ciuman bibir, mengeksploitasi atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu, nangkaya paha, bokong, payudara secara close up atau medium shot, menampilkan gerakan tubuh atau tarian erotis, mengesankan ketelanjangan, mengesankan ciuman bibir, atau menampilkan kata-kata cabul. Kebijakan pembatasan kekerasan tersebut, Ujar Nuning Rodiah jua hampir diberlakukan di semua program. Yang kedua, yang nggak boleh, yang tadi boleh ya prestasi, kayak kemudian siapa yang terindikasi punya orientasi seks berbeda, artis kita. Bimbingan Teknis Sekolah Pedeman Perilaku Penyiaran One Standard Program Siaran yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat ini diikuti sebanyak 35 orang dari berbagai praktisi penyiaran. Terima kasih telah menonton!